Pemirsa Pangdam 2 Sriwijaya, Bajen TNI Yanuar Adil, beserta dan Rem 042 Gapu, Bajen TNI Rahmat, dan rombongan gelar kunjungan Gemakodim 0419 Tanja. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kesiapan para prajurit dalam persiapan pengamanan pemilu 2024 dan memastikan netralitas para prajurit TNI. Menuju Pesta Demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang, Pangdam 2 Sriwijaya, Bajen TNI Yanuar Adil, menggelar kunjungan ke Markas Kodim 0419 Tanja beberapa waktu lalu. Dalam kunjungannya guna memastikan kesiapan para prajurit dan pengamanan jelang pemilu 2024 mendatang. Selain itu, Pangdam juga memastikan netralitas para prajurit Bajen TNI Yanuar Adil mengatakan, kunjungan merupakan dalam rangka persiapan jelang pemilu 2024 untuk memastikan bahwa prajuritnya mengerti tugas dan tanggung jawab, khususnya menghadapi pemilu 2024 mendatang. Selain itu, dirinya menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit dari Panglima TNI Republik Indonesia. Dalam Pesta Demokrasi, TNI bersikap netral. Selanjutnya, ia memastikan kesiapan pengamanan pemilu kepada Dandim dan Ramil Higa Babinsa. Diintruksikan dirinya untuk mewaspada ancaman-ancaman yang akan timbul pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Saya cek satu-satu, ternyata mereka sudah mengerti tugas dan tanggung jawab dalam menjaga netralitas TNI. Yang kedua, saya juga mengecek tentang kesiapan pengamanan pemilu pada Dandim, pada Dandrami, dan juga kepada Babinsa. Sudah saya perintahkan untuk mewaspadai ancaman-ancaman yang akan timbul. Yang berikutnya, dalam rangka penanggulangan bencana, seperti banjir, dan lain sebagainya, tadi ada pertanyaan dari Babinsa saya untuk kiranya Panglima mendukung LCR. Saya akan mendukung LCR untuk dikodim tanjang dalam rangka penanggulangan bencana banjir. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita datangkan LCR-nya. Tetapi kita cek dulu, ada tidak di Gen Bekang yang berada di Kota Jantung. Lebih lanjut, MyGen TNI Januar berharap kepada seluruh jajaran Kodim 0419 Tanjab, diimbau ini dapat dipahami. Sanksi tegas menanti jika terdapat TNI tidak mengikuti aturan tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!